Polisi terus melakukan rangkaian penyelidikan terkait tewasnya wanita muda berusia 21 tahun bernama Iska Nurohman akibat dibacok dua orang tidak dikenal saat berangkat kerja. Iska Nurohman ditemukan tewas dengan luka bacok di bagian dada di Gang Yamaha, Kejamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 22 Maret 2022. Polisi telah memeriksa sembilan orang saksi dalam kasus ini, namun hal tersebut tidak cukup untuk mendapatkan titik terang. Pasalnya kasus ini minim barang bukti dan tidak ada rekaman CCTV yang bisa membantu proses penyelidikan. Dikutip dari TribunBekasi.com, Kasatreskrim Polres Metro Bekasi AKBP Aristimang mengatakan, hingga kini pihak Polres Metro Bekasi belum mengumpulkan barang bukti atas kasus tewasnya Iska. Hal itu disebabkan karena tidak ada barang-barang milik Iska yang hilang saat kejadian. Tas berisi dompet dan satu unit handphone milik Iska tidak raib setelah ia tewas dibacok. Kemudian tidak terdapat pula rekaman CCTV yang ditemukan polisi di sekitar lokasi pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu. Selain itu, polisi juga belum berhasil mengidentifikasi pelaku yang diduga berjumlah dua orang. Polres Metro Bekasi dibantu unit Jatandras Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan informasi dan petunjuk guna mengungkap pembunuhan Iska. Meski begitu, sejauh ini polisi telah meminta keterangan sembilan orang saksi, mulai dari warga sekitar yang berada di lokasi kejadian maupun teman dekat dari Iska. Penemuan jasad Iska pertama kali diketahui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah saksi bernama Hendi warga di sekitar lokasi kejadian mendengar teriakan minta tolong. Tidak lama setelah itu, datang saksi bernama Ardiansyah. Ia berusaha menghampiri dan meminta tolong warga setempat untuk mengevakuasi korban. Namun kondisi Iska kian memburuk dan nyawanya tidak sempat tertolong akibat kehilangan banyak darah di bagian luka yang terbuka. Ada pun terduga pelaku diperkirakan berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor. Mereka kabur setelah menusuk Iska menggunakan senjata tajam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!